Bagi yang percaya, penguasa pantai selatan Hiro Rokidul, Konon diakini masih hidup hingga sekarang. Sosok perempuan cantik penuh misteri yang diidentifikasi senang berbusana serbah hijau itu, diakini menetap di kamar nomor 308 di hotel tertua di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Malam Satu Suro dianggap sebagai momen transisi spiritual dan ritual untuk memohon keselamatan dan berkah bagi kehidupan yang baru. Tidak heran jika malam Satu Suro juga dianggap sebagai malam sakral dengan berbagai mitos yang terpatri kuat sejak dulu hingga sekarang. Untuk itu, tepat di malam Satu Suro kemarin, tim Silat bersama Baby Fae mencoba menelusuri sederet petilasan Hiro Rokidul di kawasan Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Bagi yang percaya, penguasa pantai selatan Hiro Rokidul, konon diakini masih hidup hingga sekarang. Sosok perempuan cantik penuh misteri yang diidentifikasi senang berbusana serbah hijau itu, diakini menetap di kamar nomor 308 di hotel tertua di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Jadi, tak usah heran jika kamar hotel yang pekat dengan aroma tak biasa ini, setiap harinya masih selalu dikunjungi banyak orang dengan berbagai kepentingannya. Dan khusus di malam Satu Suro, kamar 308 pun dipenuhi berbagai sesaji yang diperuntukkan untuk sang nyai. Dan kamar 308 ini pula menjadi petilasan pertama Hiro Rokidul yang dikunjungi tim silet bersama Baby Faye, tepat di malam Satu Suro. Lantas, seperti apa suasana di dalam kamar yang berbalut warna serbah hijau tersebut? Dan seperti apa pula aura magis yang kuat tersembul dari kamar yang dipenuhi asap dan bau dupa tersebut? Maka inilah liputan khusus tim silet dari Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Hai pemindu sasile, jadi hari ini aku lagi persiapan untuk ke Pelabuhan Ratu karena malam ini adalah malam Satu Suro, jadi aku mempersiapkan untuk datang ke sana. Mungkin saya adalah salah satu pilihan mungkin ya, karena tidak semua orang juga bisa diarahkan ke sana, ada yang percaya atau tidak, tapi itu kembali ke masing-masing orang. Beliau bilang kalau saya juga ada titisannya dari sana, mungkin zaman neluhur saya juga kurang paham, makanya sama Romo dibolehkan untuk menggunakan baju warna hijau. Jadi misteri 308 ini menjadi sesuatu budaya yang akhirnya berkembang, sehingga dari mulai zaman Soekarno sampai saat ini, ini dipercayai adanya nyirorokidul di dalamnya. Bagaimana tergantung keyakinan kita semua? Pada hakikatnya semua yang diciptakan oleh Allah, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, itu sebagai kita umat Islam harus iman dan percaya kepada hal itu. Iman dalam arti bukan berarti kita harus menyembah, kita harus bersekutu, bukan berarti kita harus meminta kepada makhluk Allah, melainkan sama-sama antara manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kamar 308, penelusuran tim Silet dan Baby Faye berlanjut ke pantai Pelabuhan Ratu. Sebagian masyarakat yang percaya meyakini, di tengah laut pantai selatan yang menggelora, disitulah berdiri istana megah yang hanya dapat dilihat melalui ketajaman mata batin. Ya inilah istana tempat bersemayamnya Kanjeng Ratu Kidul dan pasukan Lelembutnya, yang konon memiliki kekuatan gaib yang dasyat. Dan saat tim Silet dan Baby Faye tiba di pantai Pelabuhan Ratu, sudah banyak warga yang berkumpul dan siap melakukan tapah diri serta laku batin di tepi pantai, tepat di malam Satu Suro. Baby Faye pun terusik untuk ikut serta melakukan tapah diri dan laku batin, disusul dengan mandi ombak Pelabuhan Ratu, dilanjutkan dengan bersih-bersih diri, serta diakhiri dengan minum air kelapa muda. Lantas apa yang dirasakan Baby Faye? Ini baru pertama kalinya semalem, waktu malam Satu Suro itu aku bersama Romo juga. Ada energi-energi yang negatif yang mungkin masih menempel di badan aku tuh kayaknya dihempaskan gitu loh, karena kan memang ombaknya gede banget kan. Aku sempet terpental. Saya minta tolonglah diberkati atau di blessing umat kita, dengan ibu mendatangkan ombak yang cukup besar, agar mereka bisa mengenai seluruh tubuhnya, dari kepala sampai kaki. Nah oleh karena itu di pesisir pantai selatan, baik dari Jawa Tibur sampai Jawa Barat ya, itu muncul ada semacam tempat-tempat, tempat pemunculan beliau ini, karena memang diminta, diminta untuk hadir di tempat-tempat itu. Karena itu tempat-tempat semacam pemujaan ya, tempat-tempat untuk menyambangi rorok itu. Oleh karena itu di setiap titik-titik di pantai selatan ini banyak sekali. Bahkan juga di pedalaman Jawa, ada juga ada petilasan-petilasan yang hadir juga di situ beliau ya. Kesokan harinya, Baby Faye melanjutkan kegiatannya di hari Satu Suro, dengan mengunjungi petilasan Nyiroro Kidul berikutnya, yaitu sumur tujuh di pantai Karanghau. Ya, pantai Karanghau yang berlokasi di desa Cisolok, kecamatan Cisolok, Sukabumi, memang sudah sejak lama lekat dengan mitos yang hingga saat ini sulit dijelaskan akan kebenarannya. Dimana dari luasnya hamparan batu karang di pantai Karanghau, terdapat tujuh cekungan yang berisi air dari hasil deburan ombak yang menerpa batu karang, sehingga membentuk semacam kubangan. Keberadaan tujuh sumur di Karanghau ini, dipercaya sebagian masyarakat sekitar, maupun luar dari Sukabumi, memiliki khasiat tersendiri, lantaran pernah disinggahi oleh Nyiroro Kidul. Halo, Pemirsa Silet, saya Baby Faye dan... Romo Haji. Jadi hari ini kita mau menuju ke petilasan... Dari Mayang Sari. Mayang Sari. Ya, dan sumur tujuh Karanghau. Sama sumur tujuh. Ini Pemirsa Silet. Ini sumur-sumurnya. Ini sumur-sumurnya. Nah, nomor satu, sana, dua, tiga. Nah, ini yang lebih terkenal adalah sumur nomor empat. Yang lebih terkenal itu sumur nomor empat? Kenapa, Romo? Jadi, di sini katanya ada untuk lebih kepengasihan dan juga kejayaan. Jadi, ini kalau kita mengatakan sumur, bukan berbentuk benar-benar sumur. Hanya karang yang ada lubang-lubang. Tapi mereka lebih mengatakan ini sumur tujuh. Betapa cantik dan elok rupanya lautan-lautan, terutama parang tritis, atau di pelabuhan ratu, atau di Jogja, di mana saja berada. Tetap kita syukuri dengan penuh berzikir kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah bisa menjaga semesta alam. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau telah menciptakan tidak sia-sia. Maha suci Allah, semoga kita semua terhindar daripada api neraka. Petilasan terakhir Nyi Roro Kidul yang disinggahi tim Silet dan Baby Faye adalah Karang Kursi. Dari mitos yang berkembang dan terpatri hingga kini, Karang Kursi merupakan tempat menjalin komunikasi antara Gusti Kanjeng Ratu Kencana Sari atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Namun diakini pula jika Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul adalah dua sosok yang berbeda. Nyi Roro Kidul diakini sebagai ratu dari para lelembut yang mendiami pantai selatan Jawa. Sedangkan Kanjeng Ratu Kidul adalah penguasa pantai selatan Jawa. Namun terlepas dari benar atau tidaknya perbedaan kedua sosok itu, lantas seperti apa kekuatan energi yang dirasakan Baby Faye saat berhasil duduk di Karang Kursi. Halo Pak Menurut Siasi Liat, jadi sekarang kita sudah sampai lagi ke Karang Kursi. Jadi sebelum kita ke Peti Sama Yen Sari, kita melewati yang namanya Karang Kursi. Mari kita turun silakan. Batu Karang Kursi Batu Karang yang berbentuk kursi ya. Ini dimana dulu dalam sejarahnya Bapak Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, sering duduk di sini, hening menghadap ke Laut Selatan. Ya, akan dikatakan katanya pertemuan beliau dengan Kanjeng Ratu Kidul. Ya, inilah Karang Kursinya di sini. Oke, Pemirsa Silet, jadi aku barusan sudah mencoba duduk di Karang Kursi. Ya, semoga kedepannya jauh lebih baik. Tapi memang, ini ya, jalan arah menuju ke Karang Kursi ini harap hati-hati juga. Mungkin kalau orang yang seperti saya takut ketinggian, juga rasanya kayak nggak dimengeris. Yang disebut Kanjeng Ratu Kidul itu, yaitu berasal dari Dewi Nawang Bulan. Nyai Roro Kidul adalah Ratu Kencono yang berasal dari Mataram itu sendiri. Pemirsa Silet, segini dulu perjalanan kita di Satu Suroh. Jadi, semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Keberkahan selalu. Dan selalu diberikan perlindungan sama Allah SWT. Amin. Terima kasih.